Tahukah kamu saat kita berpuasa banyak organ tubuh kita mengalami perubahan? Perubahan yang terjadi di dalam tubuh saat berpuasa akan berbeda-beda, tergantung lamanya Anda berpuasa. Secara teknis, tubuh baru memasuki fase puasa setelah 8 jam dari makan terakhir, yakni saat usus selesai menyerap zat gizi dari makanan. Berikut ini yang terjadi pada organ-organ tubuh saat puasa. Pertama, kelenjar ludah. Kelenjar ludah tetap memproduksi air liur untuk mencegah mulut menjadi kering. Hal ini bermanfaat untuk menghalau bakteri dan sisa makanan yang dapat menyebabkan bau mulut serta gigi berlubang. Kedua, lambung. Produksi asam lambung menurun ketika lambung kosong. Hal ini mencegah terkikisnya dinding lambung oleh asam karena tidak adanya makanan yang digiling. Pengikisan dinding lambung merupakan penyebab utama terbentuknya luka lambung. Ketiga, hati. Glukosa dari makanan sahur akan diubah glikogen dan disimpan dalam organ hati. Begitu glukosa darah habis, hati kembali mengubah glikogen menjadi glukosa. Proses metabolisme glukosa akan memberikan energi yang dibutuhkan tubuh saat puasa. Kempet kantong empedu. Empedu merupakan cairan yang membantu memecah lemak pada proses pencernaan. Selama puasa, kantong empedu menampung cairan empedu dan menjadikannya lebih pekat untuk persiapan metabolisme lemak pada saat berbuka. Kelima, pankreas. Pada kondisi normal, organ pankreas menghasilkan hormon insulin untuk mengubah glukosa dari makanan menjadi cadangan energi. Selama puasa, produksi hormon ini menurun karena tubuh tidak mendapatkan asupan glukosa dari makanan. Keenam, usus halus dan usus besar. Proses penyerapan zat gizi dalam usus halus berkurang. Usus halus hanya bergerak secara rutin setiap 4 jam. Sementara itu, usus besar menyesuaikan penyerapan cairan dari ampas makanan untuk menjaga keseimbangan cairan. Gimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik dalam berpuasa? Buat yang sudah menonton dari awal, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih.